Pahala dan Murka Jilid 21 Intiong melenggong oleh cerita Ciam Tai Biat Bing itu, sama sekali tak terpikir olehnya orang bisa bertindak demikian untuk membantu pihak Kerajasan Beng. Bagaimana keadaan Cukong kita sekarang? Tanya Keng Bing kemudian. Cukong yang dimaksudkan ialah ayah Tio Tan Hong, yaitu Tio Chong Chiu. Intiong terkesiap pula mendengar mereka menyebut nama musuhnya. Terdengar Ciam Tai Biat Bing berkata, akhir-akhir ini Cukong sangat kesal, dia tidak pernah lupa akan membangun kembali Kerajaan Ciuraya, tapi juga tidak suka Watze menduduki daerah Tionggoan. Sebab itulah terjadi pertentangan batin dan sukarku hiburnya. Ia melihat cuaca Ici Jenalc, lalu berkata pula, aku mendapat perintah dari Yai Iyan untuk membawa pulang Loh Beng dan Loh Liang, sekarang terpaki aku laporkan mereka sudah mati terbunuh musuh. Hari sudah dekat petang, aku harui pergi dulu. Hasbis bicara ia lantai meninggalkan rumah itu beri ama anak buahnya yang meih menjaga di luar. Setelah Ciam Tai Biat Bing pergi, cepat In Tiong dan Keng Bing mencemplak ke atas kuda maling-masing dan dilarikan ke kota raja. Kepungan terhadap Peking ternyata ludah dibubarkan, beberapa puluh li lekitarnya tidak nampak bayangan muyuh. Antara tiga puluh li, mereka melarikan kudanya lantas bertemu dengan palukan kerajaan Beng dan disongsong ke dalam kota untuk bertemu dengan Tio Tan Hang dan In Lui. Tentu saja In Tiong sangat gembira. Sejak pertempuran ini, raya benci In Tiong terhadap Tan Hang kembali berkurang beberapa bagian lagi. Bala bantuan dari daerah berturut masuk kota raja, Ihkyam menggunakan harta pusaka tinggalan Tio Suling sebagai ganjaran dan perangsang prajurit, ditambah lagi mendapat peta rahasia yang sangat besar manfaatnya. Seketika semangat tempur pasukan Beng menyala-nyala, berturut menang lagi beberapa kali pertempuran, setengah bulan kemudian pasukan Watszai benar-benar ditarik mundur seluruhnya keluargaan Bunkoan. Suatu hari Ihkyam memanggil Tan Hang dan In Lui kekediamannya, katanya, ada suatu pekerjaan sulit, apakah Hyantik mau melaksanakannya? Apa perintah Tai Jin, biarpun terjun ke lautan api pun takkan ku tolak, kata Tan Hang. Kita telah menang perang, tapi Seri Baginda Kitin menjadi tawanan musuh, ku pikir kita harus berusaha mengadakan perdamaian dengan pihak Watszai dan semoga dapat memulangkan dia ke sini. Demikian tutur Ihkyam. Untuk itu, ku minta Engka suka kembali ke negeri Watszai, bujuklah ayahmu bersama Aji untuk mengatasi pendirian Yasian yang ambisius itu. Bagi Hyantik hal ini sungguh merupakan suatu pahala besar. Tan Hang berpikir sejenak, jawabnya kemudian. Baik, besok juga segera ku berangkat. Mestinya aku tidak ingin pulang lagi ke negeri Watszai, tapi demi urusan ini, biarpun masuk ke hutan golok juga ku siap menghadapinya. Apakah hanya aku sendiri yang pergi? Sudah ku bicarakan dengan In Tiong, kata Ihkyam, biarlah In Lui berangkat bersamamu. Konon gabungan pedang kalian selama ini tidak ada tandingannya, apa betul? Ah, mungkin karena belum menemukan lawan tangguh, ujar Tan Hang. Cuma, bila ditemani dia tentu akan lebih baik, betapapun musuh yang liai dapat kami hadapi bersama. Ihkyam tertawa penuh hati. Esoknya Tan Hang dan In Lui lantas mohon diri kepada orang banyak dan bersama meninggalkan kota raja. Perjalanan jauh sekali ini membuat perasaan mereka terlebih senang. Di tengah jalan Tan Hang berkata dengan tertawa, Adik Cilik, tempoh hari waktu kita berangkat dari Kang Soh ke kota raja pernah kau katakan perjalanan singkat menyusahkan, sekarang kepergian kita ke Watszai ini jelas perjalanan yang sangat jauh. In Lui terinyum, tapi perjalanan betapa jauhnya pada suatu hari akan sampai juga. Perjalanan orang hidup betapa banyak rintangannya, entah berapa jauh kita masih harus menempuh perjalanan ini, kata Tan Hang. Mendengar pemuda itu memakai perkataan perjalanan hidup kita, In Lui tahu orang bermaksud minta dirinya menjadi teman hidup selamanya, dengan sendirinya tersentuh juga perasaan si Nona, tapi bila teringat kepada pesan Seng Kakak, tanpa terasa ia sedih. Terpaksa ia pura-pura tidak tahu, katanya dengan tertawa, Eh, kita percepat perjalanan, kalau tidak, bisa jadi akan turun salju sebelum kita tiba di daerah perbatasan. Begitulah sepanjang jalan mereka bergurau sehingga tidak merasakan kesepian, Cuma bila mana Tan Hang bicara menyinggung urusan pribadi mereka berdua, selalu In Lui berusaha mengelaknya. Suatu hari sampailah mereka diyangkik, meski pasukan Wat Zhe sudah mundur, namun suasana kota masih tepi, sebagian besar toko belum lagi buka pintu. Tapi restoran yang dulu untuk pertama kalinya Tan Hang bertemu dengan In Lui di situ, itu kelihatan sudah buka, panci pengenalnya tampak berkibar. Adik, cilik, apakah masih ingat kepada restoran ini? Tanya Tan Hang tertawa. Selama hidup takkan lupa, jawab si Nona. Ah, sungguh antara kita ada kesatuan perasaan, kesatuan perasaan apa? Maksudku takkan kulupakan engkau. Mencuri uangku di restoran ini sehingga waktu itu aku mendapat. Malu besar, selain Lui. Tan Hang agak kecewa, tapi segera ia berkata dengan tertawa, Sudahlah, jangan kita recoki kejadian dulu setelah tiba di tempat lama, sepantasnya kita mampir lagi untuk makan minum. Jangan khawatir, adik, cilik, sekali ini aku mentraktirmu dan takkan ku bilang engkau makan tidak bayar. Menyinggung kejadian dahulu, In Lui tertawa juga, kalanya, jika kau berani mengera yang uangku lagi, tentu ku pukul patah tulang tanganmu. Begitulah mereka lantas menambat kuda dan masuk ke restoran yang dimakiut. Kota yang kek baru diduduki kembali oleh pasukan kerajaan Beng, tetipmu belum banyak, Tan Hang masih ingat tempat duduknya dahulu, segera bersama In Lui mengambil meja itu lagi. Ia pesan pelayan membawakan sepoci arak, dua kati daging rebus sekaligus ia minum tiga cawan, lalu berucap dengan tertawa, waktu itu aku minum sendirian di sini, engkau juga sendirian. Ku ingat engkau terus-menerus meliriku. Tapi sekarang kita berduaan dan tidak perin main lirik lagi. Sisu, the sis in Lui malu. Jangan bicara terlalu keras. Memang siapa yang melirikmu? Soalnya waktu itu kulihat lagak lagumu yang menggelikan, maka aku menaruh perhatian padamu. Ai, siapa tahu engkau yang sengaja mempermainkanku? Ah, sudahlah, kejadian lama jangan diungkat lagi, kalau dibicarakan aku menjadi gemas lagi padamu. Wah, masa begitu Tan Hang berseloroh pula? In Lui mendungkol, ai, hatimu memang busuk. Oh, jika begitu aku ini kakak yang busuk, kata Tan Hang. Jika kau bikin marah lagi padaku, aku takkan bicara pula denganmu. Tan Hang minum lagi secawan, katanya dengan tertawa, ku ingat kedua penjahat kecil yang mengincarku dahulu itu duduk di sebelah sana. Sembari bicara ia pun menoleh, dilihatnya tempat yang dimaksud itu sekarang juga diduduki orang, yaitu seorang tosu berjubah hijau yang kelihatan gagah. Yang duduk di situ sekarang tentu bukanlah penjahat, dengan tertawa In Lui menambahkan, lalu ia pun minum secawan. Walaupun tidak ingin mengungkat lagi kejadian dulu, tapi berada di tempat lama, mau tak mau terbayang olehnya kejadian masa lampau, pikirnya, waktu itu aku sangat benci padanya, tak tersangka sekarang menjadi Ahabat Karib, terlebih tak terduga dia adalah musuhku, musuh kakak yang sukar dilupakan. Ai, orang hidup ini memang macam-macam. Begitulah mereka bicara ke timur dan ke barat dengan akrab, tanpa terasain Lui minum lagi beberapa cawan. Tiba-tiba Tan Hang berkata, adik cilik, belasan Li kesana lagi adalah Oh Chiyok Cheng. Apakah engkau tidak ingin mengunjungi ayah mertuamu? In Lui melenggong, teringat olehnya peristiwa lucu ketika ia bermalam pengantin dengan Giyok Gui Hong dulu, hampir saja arak yang diminumnya tersembur keluar. Dengan sungguh-sungguh Tan Hang berkata pula, tentunya istrimu yang cantik itu telah menunggu dengan hampa sekian lamanya akan kedatanganmu, sekarang setelah mengalami musibah peperangan, sepantasnya kau jenguk dia supaya lega hatinya. Hati In Lui tergerak, teringat olehnya cinta Chiyok Chui Hong yang salah wasil itu, ia pikir memang seharusnya ku jenguk dia, cuma apakah perlu ku beritahukan wajah asliku atau tidak? Maklumlah, ketika baru berkecimpung di dunia Kang Ou dulu In Lui belum lagi hilang sifat kekanak-kanakannya. Dia menyamar sebagai lelaki dan memalsu sebagai pengantin lelaki, semua itu hanya untuk main-main saja. Tak tersangka Chiyok Chui Hong benar-benar jatuh cinta padanya dan menganggapnya sebagai suami yang dapat diandalkan. Sekarang setelah In Lui tergembleng sekian lama di dunia Kang Ou, orangnya sudah jauh lebih dewasa, maka timbul rasa menyesalnya sekarang bila teringat kejadian dulu. Waktu ia menengadah, dilihatnya Tan Hong sedang memandangnya seperti senyum tak senyum. Apa yang kau tertawakan tanya In Lui dengan mendongkol, bukankah kau pun pernah menyamar sebagai perempuan dan hampir saja menjadi pengantin dengan putri Yasian? Tapi aku kan tidak menikah dengan orang, ucap Tan Hong dengan Tan Hong dengan tertawa. Baiklah, lekas kita minum, segerakilah mencarinya untuk memberitahukan duduk perkara yang sebenarnya, ujar In Lui. Cuma, ai, entah sekarang Ciusan Bin berada di mana? Urusanmu sendiri belum lagi beres masa sudah ingin menjadi comblang bagi orang lain, kata Tan Hong. Coba ku tanya, perlu tidak kau ganti pakaian? Kalau tidak, bila dilihat Syok 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 Syah tentu engkau akan diganduli dan takkan dilepaskan lagi. Ketika berangkat dari kota Reja In Lui telah menyaru sebagai lelaki pula, maka ia merasa geli juga setelah memandang baju sendiri, katanya, SSST, jangan terlalu keras bicaramu. Tosu di sebelah seperti sedang memperhatikan kita. Dia bukan penjahat, tidak perlu khawatir, kata Tan Hong, karena menanggung pikiran, bergegas In Lui menghabiskan isi cawannya, lalu mendahului hendak membayar, katanya dengan tertawa, sekali ini yang baru bicara sampai di sini, tangan yang merogoh saku seketika tak bergerak lagi, ia melenggong, sebab dompetnya telah terbang tanpa sayap. Ah, tentu tuh aku menggodaku lagi, demikian ia pikir, segera ia berseru, ayo, kembalikan dompetku. Waktu ia berpaling, dilihatnya si Tosu baju hijau tadi berdiri di samping, kontan Tan Hong memukulnya sambil membentak. Di tengah siang hari bolong berani kau jadi maling Tosu itu menangkis pukulan Tan Hong dengan enteng, serunya, hei, berani kau pukul orang In Lui terkejut oleh kecepatan si Tosu, sungguh tak terduga pukulan Tan Hong itu dapat ditangkisnya. Selagi ia hendak ikut menghajar si Tosu, dilihatnya Tan Hong telah melancarkan serangan lain dengan cepat sambil menjengek, hetumet terkiranya engkau ini seorang pandai juga sekali cengkeram, kontan dompet In Lui yang sudah dicopet orang itu direbutnya kembali, lalu bentaknya pula, bukti barang curianmu berada di sini, apa yang akan kau katakan lagi? Terdengar suara red sekali, jubah si Tosu terobek sepotong oleh cengkeraman Tan Hong tapi dengan gerakan kim sianto atkak atau tonggera temas melepas kulit, dengan gesit ia melepaskan diri dari tenaga cengkeraman Tan Hong menyusul ia terus melompat keluar melalui daun jendela. Hei hei, bayar dulu teriak kuasa restoran. Wah, mana penjaga, itu dia ada penjahat, habis makan terus lari tanpa bayar cepat Tan Hong membuka dompet dan melemparkan sepotong perak ke meja, katanya, jangan ribut, semuanya aku yang bayar. Sepotong perak itu bobotnya lebih sepuluh tahil, jauh lebih daripada cukup untuk membayar kening minum Tan Hong dan In Lui ditambah si Tosu tadi. Kuasa restoran kegirangan, selagi hendak mengucapkan terima kasih, cepat Tan Hong menarik In Lui dan berbareng mereka pun melompat keluar. Orang berlalu lalang di jalan raya tidak banyak, terlihat si Tosu tadi menunggang kuda dan sudah menerjang keluar gerbang kota. Cepat Tan Hong menarik In Lui mencemplak ke atas kuda putih Chiaoya Sai Cuma dan berseru, mari, kejar. Ai, sudahlah, kata In Lui. Dompet sudah direbut kembali, buat apa cari perkara lagi padanya? Tidak, aku tertarik kepada kepandayan Tosu yang luar biasa itu kata Tan Hong. Dia pasti bukan pencuri umum, harus ku tanya dia sejelasnya. Sekali meringkik, Chiaoya Ia Icuma terui membedol dengan cepat dan terpaksa In Lui mengikut dari belakang. Kuda tunggangan In Lui juga kuda pilihan pemberian Ih Kiam, meski tidak sebagus kuda putih Tan Hong, tapi larinya cukup cepat juga. Tidak seberapa lama setelah mengejar keluar kota, dapatlah mereka menyusul si Tosu jubah hijau. Berhenti segera Tan Hong membentak. Dengan bingung Tosu itu berpaling, mendadak ia tergelak, katanya, haha, rupanya kau tahu aku lagi kekurangan sangu dan sengaja mengantar ruang padaku? Di restoran terlalu ramai dan tidak leluasa untuk bicara, sekarang apakah Toti yang masih hendak bercanda dengan kami? jawab Tan Hong. Si Tosu menarik muka, siapa yang bercanda denganmu kalau bukan bercanda, hendaknya menjelaskan asal usulmu. Kata Tan Hong, selama ini belum pernah tertangkap tangan dalam pekerjaanku, tadi aku tertangkap olehmu, kan sudah ku kembalikan. Uangnya dan habis perkara, sekarang kalian mengejar lagi kemari, jelas kalian orang kaya sengaja hendak mempermainkan diriku. Hektometer, boleh coba rasakan dulu pedangku. Kera bicaranya sangat serius dan tidak mirip bergurau. Benar juga, selesai bicara segera melolos pedang dan kontan menusuk. Cepat Tan Hong menghindar. Tapi si Tosu serantak menyerang tiga kali lagi. Dari gaya serangan orang Tan Hong tahu orang dari aliran butong. Terdengar si Tosu membentak, Hektometer, kudamu memang cepat, terhitung orang gagah macam apa tergerak hati Tan Hong, ia pikir jangan-jangan orang sengaja hendak menguji ilmu pedangnya. Segera ia melompat turun dari kudanya dan berkata, baik, boleh kita coba beberapa jurus. Tosu itu lantas melompat turun juga tanpa bicara pedang menusuk pula dengan jurus lihai. Dengan mendongkol balas menabas, menyusul pedang bergetar, sekaligus ia tutup tiga hiat sepenting lawan. Hah, liha jaga seru si Tosu sembari menggeser ke samping, sambil mengelak kontan ia balas menusuk pula. Diam-diam Tan Hong merasa kagum, ia pikir ilmu pedang orang ini jauh di atas siong ciok tojin, tentu tokoh butong pai terkemuka. Ia tidak berani gegabah lagi segera dikeluarkannya hian ki kiam hoat yang ampuh dengan gerak serangan yang sukar diraba, ia kaligus ia melancarkan delapan kali tusukan. Habis ini, selagi si Tosu sempat ganti napas ret, di luar dugaan lawan kembali Tan Hong menambai sekali tabasan, rat, tahu-tahu kopiah si Tosu tertabas lepas. Tosu itu berteriak kaget dan melompal mundur, haye, sungguh sialan, ingin mencuri ayam malah kehilangan segenggam beras. Pantas siong ciok sute kecundang dan bersumpah selama hidup tidak mau memakai pedang lagi. Siong ciok tojin adalah Tosu yang dulu membantu soat tiuh hendak mcebegal kudat putih Tio Tan Hong dan dikalahkan oleh Tan Hong dengan mengenalkan itu. Mendengar ucapan orang, Tan Hong menjadi curiga, ia berhenti menyerang dan bertanya, apakah kedatangan toti yang ini hendak menuntut balas bagi siong ciok tojin? Si Tosu jubah hijau terbahak, hahaha, hanya persoalan sekecil ini juga harus menuntut balas, masakah begitu banyak waktu isengku? Dari kudatunggangmu dan ilmu pedangmu, tentu engkau inilah Tio Tan Hong. Untung ku coba dulu dirimu, kalau tidak kalian pasti akan menempuh perjalanan sia-sia. Coba jawab, kalian mau pergi ke Oh Ciok Cheng bukan? Tan Hong melengat, tanyanya, memastinya kenapa? Tidak apa-apa, kata si Tosu. Cuma setiba kalian di Oh Ciok Cheng pasti takkan bertemu dengan Hang Tian Lui. Memangnya di mana dia kalau tidak berada di Oh Ciok Cheng? Tan Hong menegas. Dia berada di pangkalan saudara angkatnya, Soat Tio, tutur si Tosu. Meski ada hubungan baik antara Ciok Cheng dan Soat Tio, tapi sejak Giok Cheng menjodohkan putrinya kepada In Lui, Soat Tio dan anaknya sudah renggang berhubungan dengan Ciok Cheng. Karena itulah Tan Hong merata sangsi, tanyanya pula, apakah ucapanmu dapat dipercaya? Untuk apa ku bohongimu, kata si Tosu. Baru-baru ini Soat Tio mengundang para ksatria dunia persilatan, aku pun termasuk undangannya, namun aku tidak suka ke sana. Aku hanya menyampaikan kartu tanda terima kasihku kepadanya dari kaki gunung, lalu ku tinggal pergi, kebetulan di sana aku bertemu dengan Ciok Cheng yang baru datang. Dan bagaimana dengan putrinya tiba-tiba In Lui menyela. Dengan sendirinya ia berada bersama putrinya masa perlu. Ditanyakan lagi tutur si Tosu dengan tertawa. Mohon tanya siapakah gelar Totiang yang mulia? Tanya Tan Hong. Aku Jikhi dari Butong San, jawab Itosu. Oh, kiranya Jikhi Totiang adanya, sudah lama ku kagumi nama Totiang, ujar Tan Hong. Ucapan Tan Hong bukan cuma basa-basi saja, sebab Jikhi Tojin ini memang terhitung mempunyai reputasi baik di antara kawasan Tosu Butong Pai. Tiba-tiba Jikhi Tojin berkata pula, Dalam perjalanan ku dengar pula sedikit desas-desus, entah benar atau tidak. Desas-desus apa tanya Tan Hong? Konon ketika pasukan Watze menduduki wilayah sekitar sini, orang Mongol itu agak baik terhadap Soatiu, maka pangkalannya dapat bertahan sampai sekarang. Tan Hong terkejut, katanya, apakah Ciok Eng tahu hal itu entah, aku sendiri tidak jelas, ujar Jikhi. Sebenarnya hendak. Ku katakan kepada Ciok Eng, namun waktu itu dia didampingi anak. Buah Soatiu sehingga tidak sempat ku bicara langsung dengan dia. Tan Hong bersuara khawatir, serunya, terima kasih atas petunjuk Totiang. Segera ia cemplak kudanya dan dilarikan cepat. Jikhi Tojin lantas pergi juga ke arahnya sendiri. Di tengah jalan Inlui tanya Tan Hong, ada urusan apa dengan perkataan si Tojin tadi? Dari nada ucapannya, pasti ada intrik tertentu dari Soatiu dan anaknya, sangat mungkin dia sengaja memasang perangkap untuk menjebak Ciok Eng, tutur Tan Hong. Tadi dia sengaja menguji kita di restoran, tujuannya ingin tahu siapa kita untuk memberi info agar kita pergi menolong Ciok Eng. Masa begitu gawat urusannya tanya Inlui kurtir, biarlah kita pergi dulu ke Oh Ciok Ceng, kata Tan Hong. Jika benar Ciok Lociampu benar tidak berada di sana barulah kita susul ke tempat Soatiu. Begitulah mereka terus melarikan kuda secepatnya, tidak sampai setengah jam mereka sudah tiba di Oh Ciok Ceng. Pintu gerbang perkampungan itu kelihatan terpentang lebar, di dalam terdengar suara riuh ramai, suara pertempuran. Segera Tan Hong dan Inlui melolos pedang dan menerjang ke dalam. Mereka dicegat oleh dua orang yang mirip tobak kaum bandit, baru dua tiga gebrakan mereka sudah direbohkan Tan Hong. Terlihat hampir semua centing Oh Ciok Ceng telah diringkus musuh, hanya tersisa beberapa orang yang berkepandayan agak tinggi masih bertempur mati-matian. Tan Hong dan Inlui terus memperlihatkan ketangkasan mereka, mereka menerjang ke sana-sini, hanya sebentar saja. Segenap penyateron itu sudah ditutupnya hingga tak bisa bergerak lagi, mereka membebaskan kawanan centing dari ringkusan musuh dan dimintai keterangan. Seorang centing bertutur, sesudah Ceng Chu pergi, tidak sampai setengah hari kemudian kawanan bandit ini lantas menyerbu kemari. Semula kami mengira mereka adalah anak buah Soat Tiu yang ada hubungan baik dengan Ceng Chu, tanpa curiga kami membiarkan mereka masuk ke sini. Siapa tahu mereka lantas membakar, membunuh dan merampok. Sungguh suatu penghinaan bagi Oh Ciok Ceng, bila menadik ketahui Ceng Chu tentu jiwa anjing mereka takkan daampuni. Tan Hong membuka hiatus salah seorang taubak yang ditutupnya lalu dibentak, Soat Tiu yang menyuruh kalian ke sini bukan? Kalian diperintahkan berbuat apa? Taubak itu cukup bandel, ia tutup mulut tanpa menjawab Tan Hong tersenyum, pelahan ia tutup iga orang dan membentak pula, kau mau bicara atau tidak? Tutupkan khas Tan Hong itu membuat si taubak merasa sekujur badan serupa di tusuk jarum yang tak terhitung jumlahnya, saking tak tahan lekas ya minta ampun, tuturnya, Soat Cecu menyuruh kami memboyong pulang segala barang yang berada di Oh Ciok Ceng sini, terlebih mengenai lukisan dan benda seni lain, satu pun jangan dilewatkan. Tan Hong pikir tujuan Soat Tiu pasti bukan pada benda Ciok Ceng melainkan ingin mencari lukisannya, agaknya Soat Tiu mengira petara khasya itu masih tersimpan di rumah Ciok Ceng. Anehnya dari mana Soat Tiu mengetahui urusan ini? Apa yang kau renungkan? To aku tanya In Lui ketika melihat Tan Hong termenung. Kukira keterangan Jik Hitoti yang tidak dusta. Soat Tiu pasti bersekongkol dengan pihak Watze, kata Tan Hong. Lalu ia pesan kepala rumah tangga Oh Ciok Ceng, boleh kalian ringkus kawanan bandit ini, terserah kepada Ciok Ceng Chu nanti untuk ditindak bagaimana kehendaknya. Segera Tan Hong dan In Lui meninggalkan Oh Ciok Ceng dan menuju ke tempat Soat Tiu. Sarang Soat Tiu terletak di lareng Liok Chiang San kira-kira 30 limi dari Oh Ciok Ceng. Dengan kuda mereka yang cepat, tidak sampai setengah jam Tan Hong berdua sudah sampai di kaki gunung. Dari jauh kelihatan benteng kayu dibangun melingkari lereng gunung serupa seekor naga yang panjang, pertahanan kelihatan cukup kuat. Tan Hong dan In Lui melepaskan kuda mereka, lalu mendaki gunung dengan ginkang yang tinggi siapa itu bentak pengintai ketika melihat kedatangan Tan Hong berdua. Tetamu undangan Cecu kalian, jawab Tan Hong. Coba perlihatkan kartu undangan, kata penjaga itu. Ini, lihatlah yang jelas, seru Tan Hong sambil langkat sebelah tangannya. Waktu penjaga itu memandang, ternyata tidak terlihat sesuatu, selagi hendak menegur pula, mendadak hulu hati terasa kaku dan kontan jatuh kelengar. Kiranya Tan Hong telah menggunakan jarumnya untuk menusuk hiatu orang, untuk bisa sadar kembali dengan sendirinya diperlukan waktu 12 jam. Begitulah Tan Hong dan In Lui terus mendaki ke atas, setiap perintangan sedapatnya dihindari, kalau kepergok terpaksa. Menyambitnya dengan jarum. Tidak lama kemudian sampailah mereka di atas gunung. Tertampak di depan mengadang tebing yang menjulang tinggi, kecuali sepotong jembatan batu tiada jalan lintas yang lain. Awas, tempat ini kelihatan berbahaya, kata Tan Hong, segera ia mendahului menyeberangi jembatan balok batu itu dekati In Lui dari belakang. Baru sampai tengah jembatan, mendadak terdengar suara jepretan busur, dari belakang mereka dihujani anak panah. In Lui sudah siapkan pedangnya, sekali berputar hujan anak panah sama rontok, katanya dengan tertawa, Huh, hanya panah saja bisa mengapakan diriku? Belum lenyap suaranya mendadak dari atas tebing melompat turun satu orang, kontan pedang Tan Hong menusuk ke atas dengan gerakan kihawai eliautian atau angkat obor menerangi langit. Dirasakan tenaga pendatang ini sangat kuat, terang, terjadi adu senjata, tangan Tan Hong terasa panas pedas. Dalam pada itu orang itu sudah hinggap di atas balok batu, mengalang di tengah antara Tan Hong dan In Lui, rupanya bermaksud mendesak In Lui supaya terjerumus ke bawah. Jembatan balok batu itu sangat sempit sehingga gabungan ilmu pedang Tan Hong dan In Lui sukar dikembangkan. Mendadak Tan Hong menjerit, tubuhnya bergeliat dan melompat ke sisi jembatan. In Lui juga berteriak kaget. Tentu saja orang itu bergirang disangkanya Tan Hong terjerumus ke bawah, segera ia susuli suatu tendangan. Tak terduga Tan Hong sengaja menggunakan tipu musliat, hanya tubuhnya saja kelihatan doyong keluar jembatan, tapi kedua, kaki masih menyangkol kuat pada jembatan batu, berbareng itu segenggam jarum terus dihamburkan. Dalam keadaan tak dapat menghindar, terpaksa orang itu melompat ke atas pada saat terakhir sehingga hamburan jarum itu sempat dihindarkan. Namun kesempatan itu juga lantas digunakan Tan Hong dan In Lui untuk menyeberang ke sana. Orang itu berteriak murka dan menubruk turun lagi, dalam pada itu dari atas juga melompat turun pula beberapa orang, posisi Tan Hong dan In Lui sekarang jadi terkepung. Mau tak mau Tan Hong terkesiap melihat kelihayan kungfu orang tadi. Tiba-tiba terdengar orang tadi berteriak kaget, hah, kiranya kau. Tan Hong juga balas membentak, hektometer, kiranya kaul. Meski kedua orang sudah bergebrak di tengah jembatan balok batu tadi, tapi karena serang menyerang sama dilakukan secepat kilat. Kedua pihak lama memperhatikan gerak serangan lawan yang lihai sehingga belum sempat mengamat-amati wajah masing-masing, sekarang setelah melihat jelas, keduanya sama berteriak kaget pula. Orang ini tak lain tak bukan ialah jago nomor satu andalan Yasian, yaitu Ogito, di Tubokpo dulu Tan Hong pernah bergebrak dengan dia dan cukup tahu betapa tinggi ilmu silatnya, di negeri wajah kepandayan Ogito hanya di bawah ciam tai biat beng saja. Tan Hong tidak berani gegabah, segera ia berseru, adik cilik, menangkap penjahat harus menangkap dulu pentolannya, mari kita tumpas dulu keparat ini. Tanpa bicara, pedang Nen Lui terus berputar dan menusuk, gabungan dua pedang memang mahasakti, belum lagi Ogito. Menyerang, tahu-tahu kedua pedang lawan sudah menyambar ke mukanya. Dengan kaget Ogito membentak dan cepat menangkis, akan tetapi sukar lagi bertahan, terdengar suara krek-krek dua kali, pedangnya patah menjadi empat bagian. Cepat Ogito melompat mundur, celakalah dua anak buahnya yang berada di sebelahnya, mereka yang menjadi korban sambaran pedang yang belum lagi berhenti itu. Dari seorang kawannya Ogito merampas sebilah pedang, ketika kedua pedang lawan menyambar tiba pula, sekali ini dia tidak berani lagi menangkis, ia putar pedangnya hingga menimbulkan suara mendengung sesuai dengan nama ilmu pedangnya, yaitu Hang Lui Kiam Hoat. Ilmu pedang angin dan petir cahaya pedang berubah menjadi berpuluh jalur dan menyilaukan mata. Bagus rutan Hong, kedua pedang mereka menyambar lagi, kembali terdengar suara seret, kopiah Ogito tertabas, namun dia sempat lagi melompat mundur, pedangnya juga tidak tertabas kutung, hal ini rada di luar dugaan Tan Hong. Dalam pada itu pedang mereka bergerak lagi, In Lui menusuk hulu hati lawan, pedang Tan Hong menabas bagian kaki musuh. Serba susah bagi Ogito, jika dia menangkis serangan atas berarti kaki akan buntung, bila bertahan bagian bawah mungkin jiwanya akan melayang. Ia pikir biarpun mati juga tak mau terhina dengan kaki terkutung. Segera ia gunakan pedangnya untuk melindungi kaki. Dengan sendirinya tusukan In Lui segera akan menembus dadanya. Pada saat itulah mendadak serangkum angin kuat menyambar tiba. Terpaksa In Lui mengegos sehingga tusukannya mengenai tempat kosong. Selagi ia hendak ganti serangan, sekonyong-konyong Ogito menjerit dan melompat mundur. Menyusul seorang bersuara serah keras membentak, berhenti tahu-tahu di depan mereka telah bertambah seorang dengan wajah berkedok, hanya kelihatan kedua matanya yang besar dan bersinar. Rupanya orang inilah yang melancarkan pukulan dasyat untuk menyelamatkan jiwa Ogito. Beberapa hal ini terjadi dengan amat cepat, meski pedang Ogito tertabas kutung oleh Tio Tan Hong dan tulang betis juga terluka, namun jiwa selamat, saat ini dia lagi berdiri di samping dengan nafas tersengal. Orang berkedok itu lantas berkata, jika kalian sudah datang mengunjungi gunung, sesuai peraturan Kang O, silakan naik dulu ke atas masa tanpa berbicara terus bertempur disini. Bahwa orang ini sanggup menyelamatkan Ogito di bawah gabungan ilmu pedang Tan Hong dan In Lui, betapa tinggi kungfunya sukar diukur. Tentu saja Tan Hong juga terkejut, ia heran dari mana Soat Tio bisa mengundang tokoh selihai ini. Rasanya urusan hari ini tidak mudah diselesaikan. Tiba-tiba In Lui menegur, engkau ini bangsa Han atau orang asing? Orang itu melenggong, katanya, apa maksudmu? Melihat bentukmu kamu serupa orang Han, tapi engkau membantu orang asing, jangan-jangan engkau juga tahu malu, makanya pakai kedok segala kata In Lui. Orang itu menjadi murka, serem tak ia melompat maju terus menghantam. Cepatan Hang menusuk dengan pedangnya disusul dengan In Lui, gabungan kedua pedang sekaligus menusuk Koh Chin Hiat kanan-kiri bahu lawan. Ilmu pukulan orang berkedok itu sangat aneh, setiap serangannya seakan-akan dilancarkan untuk menyerang dua orang sekaligus, gerak serangannya melayang Kian Kemari dengan cepat dan sukar diduga, hanya sekejap saja ia melancarkan tiga kali pukulan. Padahal ilmu pedang gabungan Tan Hang dan In Lui itu adalah ciptaan Hian Kiet Su yang hebat, namun sedikitpun dia tidak gentar menghadapi serangan Tan Hang berdua, tapi ketika Tan Hang dan In Lui mempergencar serangannya, lambat laun orang itu rada kewalahan juga dan terdesak mundur berulang-ulang. Hektometer, setiap pengkhianat boleh dibunuh oleh siapapun, tidak perlu bicara tentang peraturan kangung segala, jengat In Lui sambil menyerang terlebih gencar. Setelah beberapa jurus lagi, orang itu kelihatan cuma sanggup bertahan saja dan tidak mampu balas menyerang lagi. Mendadak Tan Hang berseru, berhenti dulu, adik cilik ada apa In Lui melengak. Orang ini mampu melayani kita dengan bertangan kosong sampai puluhan jurus, betapapun dia terhitung seorang gagah, andaikan kita bunuh dia juga membuatnya penasaran, kata Tan Hang. Maka biarlah kita terima undangannya, mari kita coba lihat dulu ke atas gunung. Meski di dalam hati In Lui tidak sependapat, namun di depan orang banyak tidak enak baginya untuk menentang kehendak Tan Hang, terpaksa ia berhenti menyerang. Ia tidak tahu bahwa Tan Hang sedang merabah-rabah asal usul orang itu, meski aneh ilmu silat orang itu, tapi setelah bergebrak berpuluh jurus, rasanya Tan Hang sudah dapat menemukan ciri kungfu orang berasal dari mana. Orang berkedok itu memandang. Tan Hang dan In Lui sekejap, katanya tiba-tiba, ilmu pedang kalian ini ajaran siapa? Hektometer, dengan hak apa kau tanya guru kami jawabin ini ketus. Orang itu menjadi gusar pula dan bermaksud menerjang lagi, tapi urung, jengeknya, Hektometer, anak perempuan tidak tahu diri, sebentar biar ku bikin perhitungan lagi denganmu. Begitulah orang berkedok itu lantas membawa mereka menuju ke atas gunung, setelah masuk ke ruangan pendopo, ternyata di situ sudah penuh berduduk tokoh dari berbagai penjuru. Semua orang sama tertarik oleh si Kapten Hang dan In Lui yang tidak gentar itu. Waktu In Lui melirik ke sana, tertampak Cio Eng dan Cui Hang terkurung di tengah, Cui Hang sedang memandangnya dengan sorot metu yang sayu, serupa girang dan juga seperti menyesal. Tampaknya Cui Hang hendak menyapa, tapi Cio Eng telah mendahului buka suara, Ah, Hian Sai, menantu yang baik, engkau juga datang. Urusan di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu. Tan Hang tersenyum, katanya, tidak ada sangkut pautnya dengan dia, tentunya ada sangkut paut denganku. Sembari bicara ia terus duduk di samping Cio Eng. Soat Tiu memandangnya dengan mendelik, bagus, kau pun cari urusan ke sini, kebetulan sekali. Putra Soat Tiu, yaitu Soabuki terlebih besar, ia melototi In Lui seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat. Rupanya dia menyangka In Lui sudah menjadi suami istri dengan Cio Cui Hang, dipandangnya sebagai saingan yang telah merebut gadis kesayangannya. Tan Hang lantas tanya, Cio Lung Hiong, sesungguhnya apa yang terjadi? Belum lagi Cio Eng menjawab, dengan suara lantang Soat Tiu lantas berkata, Cio Toako, orang yang dapat melihat gelagat adalah pahlawan sejati. Buat apa engkau ingin menjadi budak orang dan mau mati-matian menjaga harta pusakanya? Meski tua, tapi tua-tua jadi, makin tua makin pedas. Cio Eng menjadi gusar mendengar ucapan Soat Tiu itu, jengeknya dengan menahan perasaannya, Hektometer, kalau menurut pendapatmu, apakah kita lebih baik menjadi budak orang? Muka Soat Tiu menjadi merah dan tampak kikuk, ucapnya dengan menyengir, Cio Toako, urusannya bukan begitu. Memangnya bagaimana kalau bukan begitu bentak Cio Eng? Cukup engkau mengeluarkan peta pusaka itu, marilah kita menemukan harta karun Tio Susing itu, selagi dunia ini kacau balau, banyak pula yang dapat kita perbuat, sekalipun tidak perlu menghambak kepada orang Wat Zhe juga dapat mengangkat diri sendiri sebagai raja. Siapa yang bilang aku mempunyai peta pusaka? Siapa yang bilang tanya Cio Eng? Betapapun Cio Eng adalah ketua perseritakan dunia persilatan provinsi Soasai dan Siamsai, biarpun berada di tengah musuh dia tetap berwibawa. Tertatap oleh sinar matu Cio Eng yang tajam, tergetar juga hati Soat Tiu, seketika ia menjadi gelagapan dan tak bisa menjawab. Tiba-tiba seorang bersuara serak menukas, akulah yang bilang padanya. Mau apa? Waktu Cio Eng berpaling, dilihatnya pembicara itu bermuka biru bengkak, potongannya kasar, matanya mendulik, sikapnya tidak sopan. Tentu saja Cio Eng gusar, bentaknya sambil menuding orang, siapa kau? Tiba-tiba Tan Hang menjongek dan menyela, dia inilah jago nomor satu andalan Yasian, Ogito adanya. Betul tidak? Watak Ogito kasar dan tak dapat berpikir, meski dia kecundang oleh kerubutan Tan Hang dan In Lui tadi, namun dia belum lagi kapok, rasa gemasnya belum terlampias, ketika melihat Soat Tiu gelagapan, dengan mendongkol ia ikut bicara. Ia pun tidak menyangkal ucapan Tan Hang itu, jawabnya, betul, kerajaan Watze kami kuat dan disegani, kami ingin bersekutu dengan kalian, itu merupakan suatu kehormatan bagaimu. Hektometer, anak muda seperti kalian ini juga berani bicara, marilah kita satu lawan satu dan coba-coba lagi. Ucapannya itu setengahnya ditujukan kepada Tan Hang dan setengahnya ditujukan kepada Soat Tiu. Maka kecuali sebagian begundal Soat Tiu, selebihnya menjadi was-was dan diam-diam mengambil keputusan takkan membantu Soat Tiu lagi. Dengan mendelik Ciok Eng berbangkit, selagi ia hendak mengumbar perasaannya, terdengar Tan Hang berkata pula, rasanya kalian terlampau berlebihan bertindak, hanya sehelai peta begitu saja kalian memancing Ciok Lung Hiong ke sini, bahkan perkampungannya dirampok habis-habisan, akhirnya tosia-sia usaha kalian dan tidak mendapat sesuatu apapun. Huh, seorang cecu terhormat dan berbuat serupa kaum pencuri rendahan, apa tidak takut ditertawai ksatria sedunia? Mendengar rumahnya dirampok, Ciok Eng tambah murka, berak, meja di depannya digebrak sehingga sempal sebagian, teriaknya, Bang Sat Soat Tiu, sejak saat ini kita putus persaudaraan, jika kau paksa lagi diriku tentu aku pun tidak sungkan lagi padamu. Muka Soat Tiu menjadi merah padam, mendadak ia pun nekat dan membentak, tua bangka si Ciok, pendek kata kalau hari ini peta tidak kau serahkan, maka jangan kau harap akan dapat meninggalkan tempat ini dengan hidup. Segera ia memberi tanda dan bermaksud mengerubut. Tak terduga mendadak sinar pedang berkelebat, tahu-tahu Tan Hang sudah melolos pedangnya sambil menyikut, kontan Soat Tiu tergetar mundur dua-tiga langkah. Begundal Soat Tiu menjadi panik, serem tak mereka bermaksud menerjang maju, terlihat tangan kanan Tan Hang menghunus pedang dan tangan kiri telah membentangkan sehelai peta, sambil terbahak anak muda itu berkata, ini, siapa yang ingin memiliki peta ini boleh hadapi diriku. Akulah pemilik sejati lukisan ini. Cuma, biarpun kalian berhasil menguasai gambar ini juga tidak ada gunanya, sebab harta pusaka dan petanya sudah kuambil dan telah kupersembahkan kepada Kaisar Beng sekarang. Keterangan ini membuat semua orang melongo kaget, mereka sama tidak tahu orang macam apakah anak muda yang bicara ini dan dari mana asal-usulnya, keterangannya betul atau tidak. Pada saat itulah tiba-tiba seorang pun mendengus, hektometer. Tio Tan Hang, memangnya setiap orang dapat kau bohongi begitu saja? Pembicara ini adalah kecangka pembantu Ogito, juga seorang jago andalan yasian, dia jarang di tengah pasukan, maka kenal Tio Tan Hang. Ogito melengak oleh ucapan pembantunya itu serunya, hei, jadi engkau inilah putra Tio Tai Jin. Taisu, yasian, sedang mencarimu, lekas ikut kami pulang. Aku memang ingin menemui Taisu kalian, jawab Tan Hang. Tapi tidak boleh dikatakan ikut pulang bersama kalian, sebab aku bangsa Han, memangnya kau kira aku ini kau lawat sezekalian? Keluarga Tio kalian adalah musuh bebu yutan keluarga Cu yang menjadi Raja Beng sekarang, jika benar harta pusaka dan peta sudah kau temukan, masakah serahkan kepada musuhmu? Malah ujar kecangka. Kukira begini saja, harta pusaka itu tetap menjadi milik keluarga kalian, kami tidak mau tanya, cuma peta pusaka itu hendaknya kau serahkan padaku, akan ku persembahkan kepada Taisu saja. Hendaknya engkau jangan bergurau lagi. Dengan sebelah kaki menginjak kursi, Tan Hang mengangkat lukisan ke atas sambil berteriak, siapa yang bercanda denganmu? Jika kau berani ayolah ambil lukisan ini. Kecangka merasa sangsi dan tidak berani maju. Beberapa jago Mongol yang tersembunyi juga tidak berarti memperlihatkan diri, berbagai tokoh kalangan hitam yang hadir hampir semuanya tidak suka ikut tersangkut perkara ini. Sedangkan begundal soat Tiu terpengaruh oleh wibawatan Hang, seketika belum ada yang berani tampil ke muka. Dalam pada itu Cui Hang duduk menggelendot di samping Nen Lui dan lagi berbisik dengan mesra, A.I., selama ini kemana saja engkau? Masa tidak rindu padaku? S.S.S.T., jangan bicara keras-keras, lihatlah orang semua memperhatikan kita, the sis in Lui. Dalam keadaan gawat begini masakah engkau masih bisa mengobrol iseng denganku? Pihak musuh sudah mengepung rapat seluruh ruangan itu, di pihak Ciu Yang hanya terdiri dari empat orang saja, betapa tinggi kepandayan mereka juga sukar menerjang keluar. Tapi terhadap semua itu Cui Hang sama sekali tidak menaruh perhatian, katanya pula dengan suara pelahan, sudah hampir setahun ku tahan rasa kesalku, jika tidak ku bicarakan sekarang mau tunggu kapan lagi. Urusan hari ini umpama tidak dapat lolos dari sini, asalkan dapat mati bersamamu juga kurelah. Selama ini Cui Hang dan In Lui hanya resminya saja suami istri, pada hakikatnya tidak pernah ada praktek sebagai suami istri sejati. Setelah berpisah sekian lama, rasa rindu Cui Hang tentu saja tak tertahankan, maka meski suasana ruangan itu rium ramai, ia justru lagi husuk masuk dengan In Lui. In Lui tidak dapat bertindak apa-apa. Tiba-tiba dilihatnya dua orang lelaki kekar tampil ke depan terus menerjang Tan Hang, kedua orang itu adalah bala bantuan undangan Soat Tiu, mereka menguasai kungfu ilmu pukulan sakti, melihat usia Tan Hang masih muda belia, mereka meremahkannya dan begitu menerjang maju, yang seorang segera hendak menelikung tangan Tau Hang dan yang lalu terus merebut lukisan. Tak terduga, dengan cepat luar biasa sebelah kaki Tan Hang terus menendang, lelaki yang hendak menelikung tangan Tan Hang itu belum sempat menyentuh sasarannya Tau-tau lengan sendiri sudah tertabas buntung oleh pedang Tan Hang dan kontan roboh binasa. Orang yang hendak merebut lukisan itu pun tertendang hingga mencelat dan patah tulang betis. Dengan pedang melintang di depan dada Tan Hang lantas membentak, hektometer, tidak tahu malu, hanya pandai main kerubut saja. Merah pada muka Soat Tiu, ia pikir dalam keadaan begini siapa pula yang mau bicara peraturan Kongo lagi? Baru saja ia hendak memberi tanda mengerubut, mendadak orang berkedok yang menyelamatkan Ogito tadi berseru, Haha, bagus, bagus sekali. Hari ini cerah dan hawa nyaman, kalau satu lawan satu memang sangat cocok dengan seleraku. Suaranya lantang serupa bunyi genta sehingga mendengung dan menggetar ruangan. Soat Tiu memandangnya sekejap, tampaknya mau bicara, tapi urung. Ia pikir rumpama satu lawan satu, akhirnya anak muda itu juga akan mati kelelahan. Saat itu Cui Hang sedang menggelendot di bahu In Lui dan asik bicara mendadak Soa Buki melompat maju sambil berteriak, biar ku belajar kenal beberapa jurus dengan In Siang Kong. Ia sangat benci kepada In Lui, apalagi menyaksikan keduanya husuk masuk di situ, hatinya tambah panas, kontan ia menantang In Lui dulu. Cepat In Lui mendorong Cui Hang dan melolos pedang. Ia sudah pernah bertempur dengan Soa Buki di hutan dekat Oh Chiyok Cheng dahulu dan cukup kenal kungfunya yang tidak lemah itu. Namun tetap bukan tandingan sendiri, sebab itulah In Lui tidak gentar. Siapa tahu gerak serangan Soa Buki sangat cepat, ilmu pukulannya juga aneh, mendadak pukulannya melingkar dari dalam keluar, menyusul tangan yang lain terus menyodok. Tapi In Lui sempat menggeser ke samping, menyusul pedang menabas pula pergelangan lawan. Namun Soa Buki juga cukup gesit, tangan yang menyampuk melingkar ditarik, sodokan tangan kaitan terus mendahului menyambar ke depan, sayup-sayup angin pukulannya membawa bau amis. Selagi In Lui terkesiap, terdengar Soa Buki membentak, kena. Ternyata telapak tangannya yang berwarna biru hangus sudah menyambar sampai di depan dada In Lui. Untunglah pada saat itu sesosok bayangan melayang tiba, bret, langkah Soa Buki tampak terhuyung, kaki celananya terobek oleh pedang. In Lui lantas melompat pergi, kejadian ini sungguh diluar dugaan mereka berdua. Kiranya sejak mengalami kekalahan tempoh hari, dengan segala daya upaya Soa Buki berusaha membalas dendam, maka ia telah mengangkat guru kepada seorang tokoh aneh di daerah Miao, berhasil diyakinkannya semacam ilmu pukulan berbisa yang bernama Im Hang Tok Soa Chiang, selain gerak pukulannya aneh, tenaga pukulannya juga berbisa. Lawan yang kurang tangguh pun akan keracunan bila tersampuk oleh angin pukulannya. Bagi yang liai, kalau terkena telak pukulannya juga akan mati keracunan tujuh hari kemudian. Serangan mendadak Soa Buki tadi disangkanya pasti akan mengenai sasarannya dengan telak, siapa tahu meski In Lui tidak kenal ilmu pukulannya, tapi kepandainya masih di atas Soa Buki, terlebih kegesitannya, maka pada saat berbahaya itu si Nona sempat menghindari pukulannya, bahkan balas menusuknya. Meski tulang tidak patah terkena pedang In Lui, namun cukup membuat Soa Buki berkawak kesakitan, dengan murka segera In menerjang maju lagi. In Lui melayani dengan lebih hati-hati, kini ia men menyelingap Kian kemari dengan gesit, dalam sekejap saja sekeliling seakan-akan bayangan In Lui melulu, ujung baju si Nona saja tak dapat disenggol oleh Soa Buki. Kira-kira belasan jurus lagi, serangan pedang In Lui tambah gencar, Soa Buki menyadari bukan tandingan Si Nona, tapi penasaran untuk mengaku kalah, ia menjadi nekat, dengan risiko gugur bersama musuh ia terus menubruk maju di bawah sinar pedang lawan, dengan jurus siap ihoasan atau membelah gunung hoa dengan miring, tanpa menghiraukan lengannya akan tertabai, asalkan telapak tangannya yang berbisa mengenai tubuh In Lui, namun In Lui cukup cerdik, dengan menundukan kepala pedang terus memotong ke atas malah, lengan Soa Buki tampaknya segera akan terkutung mentah-mentah. Untung juga pada saat itu seorang melompat maju dari samping, sekali tarik Soa Buki dilemparkan ke belakang, berbareng tangan lain terus mencengkeram tangan In Lui. Wajah orang ini sangat aneh, perawakannya tinggi kurus seru pagalah bambu, kesepuluh jarinya panjang dan hitam jap, ucapnya dengan tertawa seram, he he, menantu kesayangan Ciok Chengcu memang luar biasa, biar ku belajar kenal beberapa jurus denganmu. Kiranya orang ini adalah guru Soa Buki yang baru, tokoh kosen dari daerah Miao, namanya Jik Simcu. Dia jauh datang dari daerah Kwi Chiu di selatan sehingga kebanyakan tokoh persilatan daerah utara tidak kenal asal-usulnya. Tengah bicara kedua orang sudah saling geberak. Walaupun sama ilmu pukulan yang digunakan, tapi dalam permainan Jik Simcu ternyata berpuluh kali lebih liai daripada Soa. Buki. Di bawah berkelebatnya cahaya pedang ia telah menggunakan jarinya yang serupa cakar untuk mencengkeram, merobek dan meraih seperti cakar setan. Setiap gerakannya selalu menerbitkan suara keriat-keriut. Tentu saja Ingui terheran-heran, cepat ia putar pedangnya hingga berwujud suatu lingkaran cahaya perak, ia bertahan lebih jauh dan tidak tergesa untuk menyerang. Beberapa kali Jik Simcu menubruk maju dan tidak berhasil, mendadak ia meraung sekerasnya, kedua telapak tangan memukul susul menyusul, angin pukulan mendampar, hawa dingin menyambar, pedangin lui terdampar menceng, yang mengejutkan adalah perasaan si nona ikut rangsang panas, seperti terpancing marah dan sukar ditahan. Semula dia hanya ingin bertahan dan tidak mau menyerang dulu, tapi setelah belasan jurus lagi, mendadak ia tidak tahan rasa gemasnya beberapa kali ia melayani pukulan dasyat Jik Siu Chu. Kiranya ilmu pukulan Jik Simcu tidak cuma mengandung racun saja, tapi angin pukulannya yang maha dingin juga dapat merangsang saraf lawan dan mengacaukan pikiran. Justru Jik Simcu sengaja memancing emosi Inlui agar melancarkan serangan padanya. Dalam pertarungan sengit itu pedangin lui menusuk ke hulu hati lawan, ganas dan tepat, tampaknya Jik Sincu sukar mengelak lagi. Tak terduga mendadak Jik Sincu meraung pula sambil melompat ke atas, menyusul ke sepuluh jarinya serupa cakar terus mencengkeram ke bawah. Cui Hang menjerit khawatir dan hampir saja jatuh kelengar saking cemasnya. Siapa tahu mendadak terdengar gelak tertawa orang banyak, waktu ia membuka matu dan memandang ke sana, seketika ia melongo. Kiranya jarak Jik Sincu dengan Inlui sekarang ada setombak lebih, bajunya kelihatan robe, keadaannya sangat mengenaskan. Sebaliknya kekasih dalam pandangan Cui Hang itu terlebih runyam daripada lawan, kelihatan rambutnya yang panjang dengan pita merah, jelas itulah rambut orang perempuan. Rupanya dalam gebrakan tadi kedua pihak sama-sama menyerempet bahaya, Inlui terdesak di bawah angin dan menjadi nekat, digunakannya jurus maut dengan pedang menabas, dalam keadaan begitu jika cengkeraman Jik Sincu tetap diteruskan, meski kepala Inlui bisa termas hancur, tapi pedang si nona juga dapat menembus dada Jik Sincu. Lantaran itulah kedua pihak sama-sama berusaha mengelak sehingga pedang Inlui hanya merobek baju lawan, sebaliknya cengkeraman Jik Sincu merusak ikat kepala Inlui sehingga kelihatan rambutnya yang panjang. Di tengah gelak tertawa orang banyak, Jik Sincu meludah, dengusnya, huh, sialan, ketemu siluman semacam kau, buat apa bertarung dengan kaum betina merah pada muka Inlui saking dongkolnya, tegera pedang bergerak dan bermaksud menerjang maju lagi. Tiba-tiba terdengar Tan Hang berseru kepadanya, istirahat dulu adik cilik. Sambil bicara ia lantas mencegat di depan Jik Sincu dan keduanya terus bertempur dengan sengit. Dengan sendirinya Ciyok Eng dan Cui Hang juga melongoheran melihat keaslian Inlui itu, terlebih Cui Hang, sukar dilukiskan betapa perasaannya, sungguh tak terpikir olehnya kekasih yang dirindukannya siang dan malam itu ternyata sejenis dengan dirinya. Inlui sendiri serba kikuk, cepat ia membetulkan ikat kepala dengan muka malu sebagaimana layaknya anak gadis. Keruan Cui Hoik sangat kecewa, tapi ia belum mau percaya, tanpa menghiraukan di depan umum atau tidak, ia mendekati Inlui dan berbisik padanya, In Siang Kong, Ken, kenapa engkau memiara rambut sepanjang ini? Sesungguhnya engkau ini lel, lelaki atau perempuan? Muka Inlui merah jengah, sebenarnya ia hendak bicara terus terang kepada Cui Hang, tapi dalam keadaan demikian dan didesak oleh pertanyaan Cui Hang, ia berbalik gelagapan dan sukar untuk menjelaskan. Selagi Cui Hang hendak tanya lagi, tiba-tiba dirasakan suasana agak aneh, suara tertawa orang banyak telah berhenti, rupanya perhatian semua orang sedang tertarik oleh pertarungan antara Tio Tan Hong dan Jik Lin Cui yang sengit itu. Cui Hang melihat Inlui juga terkesima memandangi pertempuran itu, sorot matanya cemas dan penuh perhatian. Hati Cui Hang kembali tertusuk, pandangan demikian dan perhatiannya hanya terjadi antara kekasih dan sukar diberi jawaban lain. Tampaknya perhatiannya terhadap Tio Tan Hong jauh melebih siapapun. Hancur luluh perasaan Cui Hang, sukar dijelaskan apakah menyesal atau berduka. Di tengah kalangan pertarungan Tan Hong dan Jik Sin Cui berlangsung seratus jurus, luwakang Tan Hong jauh lebih kuat daripada Inlui, angin pukulan Jik Sin Cui yang dingin dan berbisa tidak menimbulkan daya serang baginya, semuanya dapat dipatahkan oleh Tan Hong dengan tenang, sedikitpun Jik Sin Cui tidak memperoleh keuntungan, sebaliknya lambat launia sendiri menjadi tidak sabar. Sekonyong-konyong Jik Sin Cui meraung murka, pukulan dan cengkeraman dilancarkan sekaligus, terkadang menubruk dari atas, lain saat main seruduk dan mencengkeram dengan jarinya yang serupa cakar itu, kukunya yang hitam gelap dan panjang seperti pisau tajam, serangan ganas tanpa kenal ampun. Namun Tan Hong tetap melayaninya dengan tenang, gerak pedangnya tetap teratur, sinar pedang terkadang terpancar, lalu menciut kembali, setiap serangan selalu mendahului lawan. Mau tak mau Jik Sin Cui merasa ngeri, ia heran sekali mengapa ilmu pukulannya yang khas dengan menirukan gaya pertarungan binatang buas di pegunungan Miao, soabuki saja baru, diajarkan sebagian suaja, mengapa anak muda itu seakan-akan sudah paham benar ilmu pukulannya, orang selalu mendahului menyerangnya setiap kali baru saja ia hendak ganti jurus serangan sehingga sukar baginya untuk mengembangkan ilmu pukulannya yang berbisa itu. Tentu saja ia tidak tahu bahwa sejak Tan Hong mempelajari lewekang istimewa dari kitab tinggalan Pang Hwasyo di dalam gua bawah tanah di Soh Chiu itu, ia telah menguasai semua teori ilmu silat dari berbagai golongan dan aliran, apapun bila dilihatnya sekilas saja lantas dikuasainya dengan baik. Tadi ia telah menyaksikan pertarungan antara soabuki dan In Lui, juga sudah mengikuti pertempuran Jik In Chiu dan Nona itu, sekarang ia sendiri sudah ratusan jurus menempur Jik Sin Chiu sehingga gerak perubahan ilmu pukulan ciptaan Jik Sin Chiu itu sudah dipahami dengan baik, ketambahan lagi Lwek yang Tan Hong sekarang juga lebih kuat daripada Jik Sin Chiu, pedang yang digunakan juga pedang pusaka, semua ini membuat Jik Sin Chiu terdesak di bawah angin dan tidak mampu balas menyerang lagi. Merasa gelagat tidak menguntungkan, hati Jik Sin Chiu tambah gugup, mendadak ia berlagak mencengkeram ke depan, tapi segera ia hendak melarikan diri. Hektometer, manusia siluman, tinggalkan sedikit tanda mata, jengek Tan Hong, angin pukulan dan cahaya pedang berkelebat, seret, kontan sebelah lengan Jik Sin Chiu tertabas kutung. Tokoh kalangan hitam yang hadir di situ sama menjerit kaget. Sambil memegangi lengan sendiri yang buntung, Jik Sin Chiu menerobos keluar di antara orang banyak sambil berteriak, anak keparat, sepuluh tahun lagi pasti ku cari dan tuntut balas padamu. Tan Hong membersihkan pedang, pedangnya sambil menjawab, baik, akan ku tunggu. Melihat Jik Sin Chiu yang mahalihai itu pun dicederai oleh Tan Hong, tentu saja orang lain menjadi gentar dan tidak ada yang berani tampil untuk menantang. Soat Tiu menjadi nekat, segera ia hendak memberi perintah kepada anak buahnya untuk main kerubut. Pada saat itulah terdengar seorang berseru dengan tertawa, haha, sungguh ilmu pedang yang hebat. Biarlah aku pun minta belajar kenal beberapa jurus padamu. Waktu Tan Hong memandang ke sana, yang menantangnya ternyata si orang berkedok, terlihat kedua matanya yang besar bersinar mencorong sehingga menambah misteriusnya. In Lui terkesiap, jika satu lawan satu EU khawatir Tan Hong bukan tandingan orang. Sementara itu orang berkedok telah pasang kuda-kuda dan membentak, ayo, silakan menyerang Tan Hong simpan kembali pedangnya dan berkata, karena Anda tidak mau menggunakan senjata, biarlah kulayanimu dengan bertangan kosong. Keninen Lui bekernyit, ia anggap Tiu Tan Hong agak terlampau tinggi hati. Jika orang berkedok ini mampu melawan gabungan ilmu pedang mereka tadi hingga berpuluh jurus, jelas lewekangnya lain daripada yang lain, kalau menggunakan pedang mungkin masih mampu menghadapinya dengan sama kuat, bila bertanding dengan tangan kosong jelas Tan Hong pasti akan kalah. Karena itulah diam-diamin Lui khawatir bagi anak muda itu. Orang berkedok terbahak-bahak, katanya, baik, jika begitu silakan Anda mulai serang dulu. Tidak, cuan rumah tidak berebut dulu dengan tamu, sepantasnya Anda yang mulai dahulu, ujar Tan Hong. Orang itu tertawa, haha, dalam segala hal Tio Siang Kong tidak menarik keuntungan dari orang lain, sungguh gaya anak murid perguruan ternama. Padahal sebenarnya kita sama-sama tamu. Tapi kalau Tio Siang Kong menghendaki aku memperlihatkan kebodohanku dulu, terpaksa aku menurut saja. Sebelah tangannya terus melingkar dari luar ke dalam dengan gayawan kiong sia gewe atau menarik busur memanah bulan, jarinya terus menutup hian ki hiat yang berbahaya di bagian dada Tio Tan Hong. Gerak tutukan orang berkedok ini cepat luar biasa, tapi Tio Tan Hong juga bukan semerangan jago silat, mana dia dapat tertutup begitu saja. Justru pada detik terakhir sebelum tertutup, sekonyong-konyong Tan Hong menarik perut dan mendekuk dada, tubuhnya mendadak seperti menyurut mundur satu kaki jauhnya, berbareng telapak tangan kanan terus memotong ke depan sehingga tepat mengenai jari lawan. Pukulan Tan Hong ini sangat kuat, biarpun lawan menguasai lewekang tinggi pasti juga jarinya akan terpotong patah oleh tabasan telapak tangannya. Siapa duga jari orang berkedok itu mendadak mengeras serupa baja, begitu menyentuh telapak tangan Tan Hong terus ditarik kembali, pujinya, sungguh anak muda yang liai, coba terima lagi ini. Jarinya berubah menjadi pukulan telapak tangan dan menerobos dari bawah lengan lain, pelahan ia menyodok ke depan. Terkesiap hati Tan Hong, ketika telapak tangannya tertusuk jari orang barusan, dirasakan linu pegal, kalau lewekangnya akhir-akhir ini tidak maju pesat rasanya hampir tidak tahan. Selagi kejut dan heran, dilihatnya pukulan orang menyambar tiba dengan ringan, ia tidak berani ayal, cepat ia sambut dengan tai likim kong chiang yang baru saja dipelajarinya. Pukulan orang itu sangat ringan tapi begitu beradu tangan serentak tenaga dasyat membanjir serupa gugur gunung hebatnya, kedua orang sama tergetar mundur, namun air muka orang itu tidak berubah, sebaliknya tangan Tan Hong kesakitan. Orang lain tidak tahu, namun Tan Hong menyadari tenaga orang berkedok ini sesungguhnya di atasnya. Timbul berbagai tanda tanya dalam benak Tan Hong, tenaga jari sakti yang diperlihatkan orang ini tadi jelas adalah hit chi siang keng yang terkenal di dunia persilatan, sedangkan ilmu pukulannya juga berdaya tipi peh yang luar biasa lihainya. Tan Hong menjadi heran, orang berkedok ini jelas tokoh kelas tinggi dunia persilatan, mengapa bisa bergaul dengan orang semacam soatiu, malahan dari nada ucapannya seperti juga tahu. Perguruannya. Tan Hong tambah tidak mengerti akan asal-usul orang. Haha, sudah lama aku tidak berhadapan dengan lawan tangguh, hari ini dapat bergebrak dengan murid perguruan ternama, sungguh sangat menyenangkan. Sambil bicara kembali orang itu melancarkan tiga kali pukulan lihai tetapi dengan lincah Tan Hong mengegos dan balas menyerang pula tiga jurus yang tidak sama. Begitulah kedua orang saling gempur dengan sengit, dalam sekejap saja 20-30 jurus sudah lalu. Setelah mengamati jurus serangan lawan, Tan Hong semakin sangsi. Ilmu pukulan tipi peh jiu orang berkedok ini sangat lihai, malahan terkadang diselingi lagi dengan tutukan it chi siang keng yang ampuh, bagian yang ditutup selalu hiat cu maut di tubuh manusia. Dari tipi peh jiu lawan yang lihai inilah menimbulkan curiga Tio Tan Hong, ia merasa kungfu orang ini tidak banyak berbeda dengan kepandaian Ciam Tai Biat Beng, namun jelas diketahuinya Ciam Tai Biat Beng tidak menguasai Tsi Sian Keng. Tapi bila mereka bukan berasal dari satu perguruan yang sama, mengapa tipi peh jiu mereka sedemikian mirip? Sebaliknya kalau mereka berasal dari suatu perguruan, mengapa orang ini mahir it chi siang keng dan Ciam Tai Biat Beng tidak? Masa guru mereka pilih kasih. Pula Ciam Tai Biat Beng pernah mengatakan cuma mempunyai seorang sumuai dan tidak mempunyai saudara seperguruan lain. Apakah antara mereka ada hubungan perguruan? Hal ini menjadi sukar dirabah. Setelah beberapa puluh gebrakan pula, orang berkedok itu masih terus mencecar Tan Hong dengan beraneka ragam jurus serangan. Meski ilmu pukulan Tan Hong juga sangat liai, namun ia kalah ulet, lambat laun ia merasakan kewalahan. Pada suatu saat, mendadak orang berkedok itu mementak, awas serangan dengan tangan kiri ia menangkis pukulan Tan Hong, jari tangan kanan terus menutup. Bila Tan Hong mau menghindarkan it chi siang keng ini mau tak mau dia akan terpental oleh sengkelitan lawan. Disinilah Tan Hong memperlihatkan ketangkasannya, kedua jarinya memotong, telapak tangan menyampuk balik, tamparan ini pun gerakan tipi prajiu, sedangkan goresan jari serupa it chi siang keng, semua ini dilakukannya berdasarkan ilmu yang dipelajarinya dari kitab pusaka tinggalan Pang Hwasyo yang dibacanya di dalam gua itu. Keruan hal ini cukup membuat orang berkedok itu terkejut dan terheran-heran, daya serangannya lantas mengendur dan bersuara kaget. Kesempatan itu digunakan Tan Hong untuk mendesak maju, dengan hian ki chi yang haatia menduduki posisi yang yang lebih menguntungkan. Kembali orang itu melengat, tapi mendadak ia tergalak, haha, pintar benar kau, hampir saja aku tertipu. Jari serupa belati, kontan ia menutup lagi tian cuhyat di panggung Tio Tan Hong. Dengan gesit Tan Hong mengegos, cepat orang itu menyusuli tiga kali serangan lagi, ditangkis oleh Tan Hong. Kembali belasan jurus sudah berlangsung lagi, mendadak kedua telapak tangan orang itu menghantam sekaligus, yang sebelah cuma gerak pancingan, yang lain hantaman dasyat. Ketika Tan Hong menangkis tangan kiri lawan sepenuh tenaga, tahu-tahu terasa hampa, ia sadar tertipu, dalam pada itu tangan kanan lawan telah menghantam dan kedua tangan Tio Tan Hong terpaksa ditarik kembali untuk menangkis lagi. Hahaha, orang itu tertawa, ucapanmu memang betul, harta pusaka dan kitab tinggalan pang hwasyo memang betul sudah berhasil kau gali, apa artinya pula aku berada di sini. Habis berkata, mendadak ia berlagak menyerang lagi, tapi segera melompat mundur dan berlari keluar sarang soat Tio itu. Orang berkedok ini datang pergi begitu saja, hal ini membuat semua orang tercengang, Tan Hong sendiri pun merata bingung, padahal kalau pertarungan diteruskan, jelas orang itu pasti akan menang, mengapa dia tinggal pergi malah secara mendadak? Kiranya orang itu datang bersama Ogito, cuma sejauh itu wajah aslinya tidak mau diperlihatkan kepada siapapun, soat Tio juga tidak tahu asal usul tamunya itu, hanya karena melihat ilmu silat orang sangat tinggi, maka dihormat dan diseganinya. Karena kepergian orang berkedok itu, soat Tio tahu gelagat tidak menguntungkan, cepat ia beri perinlah men kerubut. Tadi Ogito kecundang dengan pedang patah, sekarang ia pun ingin membalas dendam, segera ia mendahului menerjang maju. Tan Hong terbahak-bahak, begitu memberi tanda, bersama Inlui serentak mereka melolos pedang. Ogito juga sempat merampas sebatang pedang untuk menangkis. Tapi baru dua jurus, serangan gabungan Tan Hong dan Lui terlampau cepat, sebelum anak buah soat Tio datang membantu, krek, pedang Ogito tertabas patah lagi.